Pemirsa matangkan langkah hadapi pemilu 2024, DPD Partai Perindu Kabupaten Mamasa menggelar rapat konsolidasi dengan menghadirkan seluruh caleg partai Perindu Dapil Mamasa. Puluhan kader dan caleg partai Perindu Kabupaten Mamasa menggelar rapat konsolidasi untuk mematangkan langkah menghadapi pemilu 2024. Puluhan caleg Perindu dihadirkan dalam rapat konsolidasi ini mulai dari caleg Dapil Kabupaten Mamasa di tiga wilayah, caleg DPRD Provinsi Dapil Mamasa, serta caleg DPR RI Dapil Sulbar. Dalam rapat ini membahas sejumlah strategi pemenangan termaksud kesiapan para saksi yang akan ditempatkan pada sejumlah TPS nantinya. Menurut Ketua DPD Perindu Kabupaten Mamasa, persiapan, persiapan, serta strategi sudah dimatangkan dalam rangka memenangkan Partai Perindu di Kabupaten Mamasa. Konsolidasi ini juga tadi kita bicara menaik target perolahan suara atau target Partai Perindu di Kabupaten Mamasa untuk 2024. Minimal itu kita menambah satu dari program suara dari Pemindu tahun 2019 yang lalu, yaitu untuk DPR RI pada tahun 2019 itu Partai Perindu masih kosong. Kita berharap untuk Pemindu tahun 2024 ini ada satu kursi. Partai Perindu yang dikenal sebagai partai yang peduli rakyat kecil menargetkan akan mampu mendudukkan kadernya di semua Dapil Mamasa, termaksud menargetkan DPR RI dari Dapil Sulawesi Barat. Dari Mamasa, Freni Kristian, iNews melaporkan. Terima kasih telah menonton!